jalas nakama selamat datang mihof telan ini mau ambil 621084 sudah rilis versi bajak lautnya inilah saatnya Meemint untuk mereview sekaligus menganal isis 1wand push chapter 1084 mau anál Mawan Peace Chapter 1084 mendapatkan judul The Attempt Murder of a Celestial Dragon Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti percobaan pembunuhan terhadap seekor tenryubito Mawan Peace Chapter 1084 mendapatkan jatah color cepirit Oda Sensei menggambarkan buah-buahan segar untuk dinikmati bersama oleh para opler Mawan Peace Chapter 1084 diawali dengan memperlihatkan bagian dalam dari kastil Pangea Yang berada di Tanah Suci, Mary Joa Sabo diperlihatkan telah menghajar para penjaga kastil menggunakan pipa rucika miliknya Selain itu mereka juga terkapar dalam kondisi tubuh yang diselimuti dengan api Dari kekuatan buah iblis merah-merah milik Sabo Tiba-tiba Bonnie muncul di hadapan Sabo dan memanggil namanya Dimana hal itu membuat Sabo terkejut Sabo juga mengenali jika sosok wanita di hadapannya adalah Jewelry Bonnie Bonnie berkata jika mereka berdua mengincar benda yang sama Sehingga Bonnie memutuskan untuk tidak melanjutkan basa-basi di antara mereka Sabo dan Bonnie bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut Para penjaga mulai berdatangan Ternyata Sabo dan Bonnie baru saja kabur dari ruang penjaga Dan mereka berhasil mengambil kunci borgol dari para budak tenryubito Sabo kemudian berkata bahwa dia pernah mendengar jika kuma memiliki seorang anak perempuan Bonnie pun menceritakan jika dia selalu mengikuti perkembangan dari pasukan revolusioner Melalui surat kabar Sehingga Bonnie menyadari jika Sabo adalah orang yang dapat dipercaya Bonnie mempercayakan pada pasukan revolusi untuk membawa tubuh ayahnya ke tempat yang aman Tiba-tiba burung gagak milik Karasu menghampiri Sabo Dan Bonnie terkejut saat melihatnya Sabo kemudian memberikan kunci borgol milik kuma pada burung gagak tersebut Sabo berkata jika semua misi telah terselesaikan Dia meminta Karasu untuk memberikan kuncinya pada Morley Dan sebisa mungkin mereka harus segera kembali ke markas pusat Setelah kuma dan para budak yang lain berhasil dibebaskan Karasu kemudian bertanya pada Sabo Kenapa dia tak ikut pergi bersama yang lain Sabo menjawab jika dia akan menyusul setelah urusannya di Mary Joa selesai Sabo lalu bertanya pada Bonnie apa yang akan dia lakukan selanjutnya Bonnie menjawab dia akan pergi berlayar ke pulau Egghead Dia ingin memastikan apakah Vegapunk bisa mengembalikan pikiran ayahnya Jika dia tidak bisa Maka sebelum Bonnie menyelesaikan perkataannya Sabo sepertinya menyadari sesuatu Dia langsung menggendong Bonnie Dan naik ke atas langit-langit kastil untuk bersembunyi Ternyata Sabo menyadari jika para penjaga kastil telah melihat pergerakan mereka Salah satu penjaga merasa bingung karena sebelumnya dia melihat sesuatu berlari ke arah sini Mereka juga merasa penjaga yang berpatroli di area sini lebih sedikit dari biasanya Salah satu penjaga berkata jika mereka memang kekurangan personel untuk bisa selalu mengawasi area kastil yang sebesar ini Di sisi lain Bonnie berkata dalam hatinya jika dia berhutang satu pada Sabo karena telah menyelamatkannya Salah satu prajurit kembali berkata jika mereka bisa menyalahkan kau tahu siapa atas semua hal ini Prajurit yang lain tak mengerti maksud dari kata-katanya barusan Prajurit itu kembali menegaskan jika semua orang pasti sudah pernah melihat tentang ruangan legendaris yang misterius Prajurit yang lain kesal dan memintanya agar tidak berbicara yang tak masuk akal Di sisi lain Sabo terlihat terkejut saat mendengar ruangan aneh yang dibicarakan oleh para prajurit tersebut Hmm, ruangan apa yang dimaksud oleh para prajurit itu? Apakah mereka membincangkan mengenai ruangan tempat Imsama menyimpan topi jerami raksasa? Sabo kemudian mengantarkan Bonnie ke tepian Mary Joa Sabo berkata pulau Egghead berada di dunia baru Itu artinya tujuan mereka berlawanan arah Sabo berharap keberuntungan selalu menyertai Bonnie dalam perjalanannya ke sana Bonnie sedikit merasa aneh ketika melihat pasukan revolusi yang radikal Ternyata bisa bertingkah baik seperti Sabo saat ini Sabo menjawab hal itu karena mereka berdua memiliki tujuan untuk menyelamatkan orang yang sama Bonnie pun akhirnya pergi dan menitipkan ayahnya pada Sabo Scene kemudian berpindah ke ruang tahta kastil Pangea Tempat pertemuan antara Raja Kobra dengan para Gorosei Gorosei bertanya pada Raja Kobra, pemimpin dari kerajaan Alabasta Mengenai apa yang ingin dia tanyakan pada mereka Raja Kobra tak langsung bertanya Namun dia mencoba menceritakannya dari awal Seperti yang telah diketahui oleh para Gorosei Organisasi yang bernama Pemerintah Dunia dibentuk pada 800 tahun yang lalu Di saat 20 kerajaan yang berbeda saling bersatu Seluruh keluarga kerajaan tersebut memutuskan untuk berpindah ke Merijua Dan melebur menjadi satu klan yang saat ini dikenal sebagai Tendryubito Satu-satunya yang memiliki wewenang untuk menciptakan dunia ini Dan mereka lah yang menjadi pemimpin untuk dunia saat ini Kedudukan dari ke-20 kerajaan itu dianggap setara satu sama lain Dan untuk mencegah kemunculan seorang diktator di antara mereka Maka dibuatlah sebuah tahta kosong Masing-masing dari mereka menancapkan senjata di sekitar tahta tersebut Sebagai simbol dan janji mereka Jika tak akan ada yang pernah atau mencoba untuk menduduki tahta tersebut Dan di waktu yang sama, keluarga kerajaan baru diangkat Untuk memimpin negara-negara yang telah mereka tinggalkan Dimana keluarga dari para pendiri pemerintah dunia secara resmi Tidak memiliki hak lagi untuk memimpin kerajaan mereka Dan hal itu masih berlaku hingga saat ini Dan untuk memuluskan pergantian kepemimpinan tersebut Maka seluruh referensi yang menyebutkan tentang kepemimpinan dinasti sebelumnya Dihilangkan dari masing-masing kampung halaman Dari para pendiri pemerintah dunia Namun terdapat pengecualian untuk kerajaan Alabasta Memimpin saat itu adalah Ratu Lily Dari keluarga Nefertari Namanya seharusnya menjadi salah satu dari 20 pendiri pemerintah dunia Akan tetapi dia memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari Tenryubito Sehingga seharusnya dia kembali ke Arabasta Untuk melanjutkan pemerintahannya di sana Dan itulah mengapa keluarga Nefertari masih menjadi pemimpin Alabasta Hingga saat ini Hal tersebut juga dibuktikan hanya ada 19 senjata Yang tertancap di sekitar tahta kosong Para Gorosei sedari tadi hanya terdiam mendengarkan perkataan dari Raja Kobra Lalu salah satu Gorosei Botak yang memiliki tanda lahir di jidatnya bertanya Apa poin penting yang ingin ditanyakan oleh Raja Kobra pada mereka? Raja Kobra kembali bercerita Dia telah membaca seluruh tulisan kuno yang ada di kerajaannya Namun sejauh yang bisa dia katakan Semua tulisan sejarah pada setiap periode setelah abad kekosongan Memiliki satu hal yang sama Yaitu nama dari Ratu Lily tak disebutkan sama sekali di sana Sepertinya Ratu Lily tidak pernah kembali ke Arabasta setelah kejadian itu Dan akhirnya pemerintahan kerajaan Arabasta diambil alih oleh adik laki-laki dari Ratu Lily Kobra lalu bertanya apakah para Gorosei memiliki catatan sejarah Mengenai kemanakah perginya Ratu Lily Gorosei Saturn mencoba berterus terang 800 tahun adalah waktu yang sangat lama Memang benar dari kedua puluh keluarga kerajaan Hanya keluarga Nefertari yang tidak pindah ke Mary Joa Akan tetapi semuanya berpikir jika Sang Ratu sudah kembali ke Arabasta Setelah mengambil keputusan tersebut Saturn meminta maaf karena catatan sejarah mengenai motif Dan perjalanan dari Ratu Alabasta juga ikut menghilang bersama sejarah abad kekosongan Sehingga para Gorosei tak mengetahui informasi apapun tentang Ratu Lily Saat Saturn menjelaskan hal tersebut Sin memperlihatkan Imsama yang sedang berada di Taman Bunga Dan dia ternyata juga sedang ikut mendengarkan podcast antara Gorosei dan Raja Kobra Raja Kobra hanya terdiam mendengar jawaban dari Saturn Lalu dia kembali bertanya mengenai arti dari Inisial D pada para Gorosei Kelima Gorosei terkejut saat mendengar pertanyaan dari Raja Kobra Gorosei botak berpedang panjang bertanya mengapa Raja Kobra menanyakan tentang hal itu Raja Kobra kembali menjelaskan jika sebenarnya terdapat sebuah pesan singkat Yang ditulis oleh Ratu Lily dan diturunkan secara turun-temurun ke setiap generasi Sin kemudian berpindah ke ruang publik di Kastil Pangeak Si Rahusi diperlihatkan sudah dalam keadaan terikat dengan rantai Dengan bantuan Kuma yang sudah menjadi budak, Saint Carlos dan ayahnya Saint Roswa Berhasil menangkap si Rahusi Sedangkan si Rahusi berteriak kesakitan dan meminta tolong untuk segera dibebaskan Carlos meminta ayahnya agar tak ragu-ragu mengikat si Rahusi Meskipun dia menggeliat-geliat Yap, terlihat ikatannya sudah sangat kencang Hingga membuat buah segar milik si Rahusi tumpe-tumpe Carlos sangat bahagia karena akhirnya dia bisa mendapatkan putri duyung raksasa Sisi lain, para pangeran dari kerajaan yang menjadi peserta reverie Hanya bisa terdiam Melihat si Rahusi diperlakukan tak senonoh oleh Ten Ryubito Dengan muka yang sangat mesum, Saint Carlos berkata Jika dia penasaran dengan apa yang si Rahusi makan Lalu dia akan menunggangi si Rahusi setiap hari untuk berkeliling kota Dan apabila si Rahusi menolaknya Maka dia tak akan mendapatkan apapun selain dari rasa sakit Si Rahusi tak mau melakukannya Dia meminta pertolongan sembari menangis Para pangeran berkata jika ayah si Rahusi dan delegasi kerajaan Ryugu yang lain Saat ini masih berada di dalam aula pertemuan Dan berharap mereka segera datang sebelum hal buruk terjadi pada si Rahusi Melihat si Rahusi yang meminta pertolongan Para pangeran itu malah lari dan merasa tidak melihat kejadian apapun Mereka juga berkata jika si Rahusi hanyalah orang asing Lagipula mereka yakin jika dia pasti akan menolak semua lamaran yang mereka tujukan padanya Di sisi lain, Saint Carlos kesal mendengar penolakan dari si Rahusi Dan dia tak akan memberikan toleransi padanya Tiba-tiba Fukaboshi muncul dan meminta para pangeran pengecut itu untuk menyingkir Mereka sadar jika Fukaboshi adalah salah satu dari delegasi kerajaan Ryugu Mereka meminta agar Fukaboshi sebaiknya tidak gegabah Karena perbuatan fatal bisa menyebabkan kampung halamannya hancur Si Rahusi lega melihat kedatangan dari kakaknya Fukaboshi meminta maaf karena telah lengah Dan delegasi kerajaan Ryugu akan segera pergi Dan tak akan pernah kembali ke tempat busuk ini lagi Tiga kakak si Rahusi bergegas untuk menyelamatkan adiknya Sembari mengumpat pada si Carlos sialan itu Namun Carlos memerintahkan Kuma untuk menembakkan laser ke arah Mereka bertiga Mereka berhasil menghindar Fukaboshi lalu berkata jika sang Shichibukai Bartolomeu Kuma Kondisinya saat ini sangat menyedihkan Namun mereka tak bisa berhenti di sini Fukaboshi lalu meminta Ryuboshi dan Manboshi Agar terus maju untuk menghajar si Tenryubito sampah tersebut Carlos kembali memerintahkan Kuma untuk menghajar mereka Dia tak peduli meskipun mereka adalah keluarga kerajaan Pasti semuanya dapat teratasi nantinya dengan uang Lagipula mereka hanyalah seekor ikan Di sisi lain Rebecca juga melihat si Rahusi yang sedang terikat Para suku Tontata pun menyadari Jika yang menjadi biang kerok adalah si mesum Carlos lagi Sai meminta izin pada menjauhkan Apakah dia diperbolehkan untuk menghajar Carlos? Sen menjauhkan mempersilahkan Sai untuk melakukannya Dan dia yang akan bertanggung jawab penuh atas perbuatan barbar dari Sai Josgard berteriak ke arah Fukaboshi Dia memintanya agar pangeran Fukaboshi dapat menahan diri Karena dia adalah seorang bangsawan Josgard lalu menghalangi Fukaboshi agar dia tak menghajar Saint Carlos Di sisi lain Carlos tampak bingung Padahal sebelumnya Josgard telah memukulnya Carlos tak peduli Dia meminta Kuma untuk membunuh mereka semua Kuma pun diperlihatkan sudah bersiap untuk menembakkan sinar laser Fukaboshi kesal dia berkata pada menjauhsgar Memang kenapa jika dia adalah seorang bangsawan Lagipula dia tak bisa berdiam diri melihat adik perempuannya Diperlakukan tak senonoh seperti itu Josgard menjelaskan jika melarikan diri akan lebih mudah dilakukan oleh mereka Dan mereka tak punya negara untuk difikirkan Karena mereka adalah bajak laut Kata-kata menjauhsgar merujuk pada Sai dan Leo Dan ternyata sudah bersiap untuk menghajar si mesum Carlos Sentata Ashoke Secret Art Dengan wajah penuh amarah Sai dan Leo siap mendaratkan serangan mereka pada Carlos Para delegasi dari kerajaan yang lain meminta Sai dan Leo Agar tak melakukannya Karena yang akan mereka serang adalah Tenryu Vito Sedangkan Saint Carlos hanya diam tak berdaya Sembar ingusnya keluar dari hidungnya Tail Hammer Drill Dragon Nail Serangan Sai dan Leo tepat mengenai bagian kepala dari Carlos Dengan sangat telak Bahkan kepalanya diperlihatkan sampai mendelep ke dalam Semua orang yang melihat kejadian itu terkejut Mereka berpikir jika serangan tersebut pasti sudah membuat Carlos tewas Mereka telah membunuh seorang Tenryu Vito Pasir Admiral akan segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut Di sisi lain Kuma sudah siap menembakkan laser beam ke arah Sai dan Leo Dan sepertinya sudah tak sempat untuk menghindarinya Namun tiba-tiba dari bawah tanah Morley muncul dan memeluk Kuma Sekaligus menghentikan Kuma yang ingin menembakkan laser beam Sambil menangis Morley berharap Kuma tak perlu mematuhi perintah dari siapapun lagi Karena sebentar lagi mereka akan kembali pulang bersama-sama Semua orang terkejut karena tiba-tiba muncul raksasa di tengah-tengah ruang publik Kemudian burung gagak milik Karasu menghampiri Morley Sembari memberikan kunci Borgol milik Kuma padanya Orang-orang pun sadar jika raksasa itu adalah penyusup bernama Morley Salah satu komandan dari pasukan revolusioner Morley lalu meminta Karasu untuk segera pergi dari Mary Joa Saint Roswald sangat terkejut ketika melihat anaknya yang sudah gepeng Dengan kepala yang mendelep ke dalam Dia berkata jika anaknya telah dibunuh secara kejam Saya dan Shirahusi hanya menatap ke arah Roswald dan Carlos Apakah Carlos mati? Sepertinya tidak Karena pada Mawan Piece Chapter 1054 Kizaru berkata Mengenai percobaan pembunuhan dan bukan kasus pembunuhan Dari seorang Tenryupito Sin kemudian berpindah ke ruang tahta Kastil Pangea Imsama diperlihatkan menaiki tangga ke arah tahta kosong yang ada di sana Para Gorose terkejut melihat kedatangan Imsama Karena saat ini Raja Kobra masih berada bersama dengan mereka Raja Kobra terlihat sangat syok melihat kedatangan Imsama Imsama lalu berkata Lily? Dia pun langsung duduk di atas tahta kosong tersebut Dan itulah isi dari Mawan Piece Chapter 1084 Selanjutnya Mimin ingin mencoba menganalisis tipis-tipis untuk Mawan Piece Chapter 1084 Saat chapter kali ini keluar sudah banyak perdebatan mengenai sosok Imsama Apakah Imsama dan Ratu Lily adalah orang yang sama? Sepertinya mereka adalah orang yang berbeda Dan seharusnya Imsama mengetahui nasib Ratu Lily Setelah dia pergi meninggalkan Mary Joa Karena Imsama mengatakan nama Lily di hadapan Raja Kobra Dia mengingat terdapat poneglip dan surat tentang inisial D Yang ditinggalkan oleh Ratu Lily di Kerajaan Alabasta Sehingga besar kemungkinan Ratu Lily adalah salah satu nakama dari Joy Boy Sepertinya dia menyesal telah membantu 19 kerajaan yang lain Dalam menghancurkan The Great Kingdom Itulah mengapa Ratu Lily memutuskan untuk tidak menjadi bagian dari Tenryubito Akhirnya satu persatu nakama Joy Boy diperlihatkan Dimana sebelumnya ada Poseidon Yang di era Luffy dia adalah Shirahoshi Kemudian Sunisa yang masih hidup sampai saat ini Dan Ratu Lily yang di era Luffy berwujud putri Nevertari Vivi Itulah mengapa Imsama memegang foto Vivi Karena dari siluet Ratu Lily Dia memiliki wajah yang mirip dengan Vivi Final Saga makin membagongkan cuo Yos nakama itulah video review untuk Ma One Piece Chapter 1084 Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya Agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato